Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak ayam panggang saus tiram ya teman-teman ya Nah bahan-bahan yang kita butuhkan ini aku pakai 3 berapa kilo daging filet ayam ya bagian paha Yang tentunya aku masih pakai yang ada kulitnya ya Nah apabila teman-teman gak suka yang pakai kulit ya bisa disesuaikan selera Tikal dibuang aja kulitnya ya Atau pas saat beli minta tanpa kulit gitu ya teman-teman ya Nah ini tuh potongannya segini nih teman-teman tuh Ini si pahanya tuh si unyu-unyu gede ya Bukan unyu-unyu kecil nih unyu-unyu gede gitu teman-teman ya Tuh tebel ya dagingnya nih teman-teman ya Nah disini aku pakai bumbu yang udah aku campur jadi 1 Disini aku pakai 2 sendok makan saus tiram Dan juga disini ada 2 sendok makan kecap manis Dan juga aku pakai 1 sendok makan kecap asin yang pekat ya teman-teman ya Dan juga aku campur juga disini ya Aku pakai kecap asin yang tidak pekat Aku pakai 1 sendok teh kecap asin yang tidak pekat Dan juga disini aku campurin saus barbecue ini teman-teman ya Aku pakaiin 1 sendok makan saus barbecue Nah untuk saus barbecue ataupun kecap-kecap Ataupun saus tiram mau merek apapun Sesuai selera ya teman-teman ya Bisa disesuaikan selera masing-masing Dan juga disini aku pakai kecap jamur Aku pakai 3 perapat sendok teh kecap jamur Yang udah aku campur disini jadi 1 semua ya teman-teman ya Dan juga disini aku pakai 2 siung aja bawang putih Yang udah aku cincang halus seperti ini Apabila teman-teman suka banyak bisa disesuaikan selera masing-masing ya Dan juga disini aku pakai setengah sendok teh totole atau penyedap Dan juga disini aku pakai setengah sendok teh lada putih Dan juga ini bahan pelengkap aja nih teman-teman Wijen ya aku pakai 1 sendok teh wijen nih Yang udah aku sangra yang pastinya sudah harum ya teman-teman Nah teman-teman yang pastinya ini daging filetnya udah dicuci bersih ya Biasanya udah dicuci bersih dia suka ada mengendap-endap air nih disini Teman-teman ya dibuang aja sampai agak kering ya Masih ada sisa-sisa sedikit ya gak usah Gak usah khawatir gak usah Gak usah dipusing-pusingin Mau dibuang boleh sisa sedikit gak apa-apa ya Nah ini kita masukin aja semua kesini bawang putihnya Kita masukin semua bahan kecuali ini ya kita pinggirkan Ini kita masukin aja semuanya Berikut ini Kita aduk-aduk Campurin aja nih semua teman-teman ya ke dalam sini Lalu kita diamkan selama 15 menit Teman-teman mau lebih lama lebih meresap Lebih bagus ya sesuai selera Aku 15 menit aja cukup Nah ini tanpa garam ya teman-teman ya Nah teman-teman ya kalau mau kecap asinnya dikurangin Mau diganti garam sedikit ya boleh Boleh banget Boleh banget ya Nah ini kita aduk yang pastinya hingga merata Setelah merata baru kita diamkan selama 15 menit Supaya dia benar-benar meresap Meresap ke daging-dagingnya semua tuh Bumbunya banyak banget ya teman-teman ya Mantep deh teman-teman nih Aduk-aduk ratain semuanya ya Biar dia merata Nah seperti ini Nah kita diamkan selama 15 menit ya Oke Nah teman-teman aku mau panggangnya Mau panggangnya di kompor aja Pake panggangan kayak gini Yang bisa ditutup-tutup gitu ya Tutup-tutup buka Tutup-tutup buka teman-teman Nah panggangan sesuai selera aja Panggangan mau pake apa Yang punyanya apa pake apa juga gak apa-apa ya Nah ini di luar yang aku sebutkan tadi Aku pake mentega Mentega mau berapa banyak boleh ya Nah teman-teman yang gak punya mentega Boleh olesin aja minyak Minyak sayur ya Jadi gak mesti mentega Minyak juga boleh ya Gak banyak-banyak Itu namanya bukan panggang Menggorengnya Menggoreng kalau banyak-banyak minyaknya ya Jadi diolesin aja kayak gini Nah ini setelah aku olesin nih Karena aku pakenya api besar ya Kita kecilkan aja apinya Pake api sedang aja Apinya sedang ya Lalu kita mau panggang Yang udah kita diamkan selama 15 menit Teman-teman mau lebih lama Sesuai selera aja Mau berapa menit juga boleh ya Sampai setengah jam juga boleh Sesuai selera aja Nah ini kita angkat aja Kita panggang disini Kita pake ya Ini panggang masih ada satu ya Kita muak disamping situ Kita beser-beser aja dikit ya Nah kita panggang aja Pake api sedang ya Seperti ini Lalu kita tutup ya Kita tutup Sesekali kita boleh geser Ke kanan ke kiri ya teman-teman ya Geser ke kiri Geser ke kanan Gitu ya teman-teman ya Nah sesekali di tengah gitu Jadi dia merata semuanya gitu ya teman-teman ya Kan ini kan kompornya tuh Apinya kan di tengah Begini nih teman-teman gitu Jadi kita kanan kiri Kiri kanan gitu Goyang gitu Sembari goyang goyang gitu Nah ini kita tunggu aja Selama satu menit Setelah satu menit Boleh kita buka bolak-balik ya Setelah itu boleh kita buka ya Kita boleh intip-intip Kita bolak-balik ya teman-teman ya Gendut nih Teman-teman nih Daging pahanya gendut ya Kayak masak gendut gitu teman-teman ya Kita geser-geser nih bumbunya Supaya dia enggak Ini Atau bosong di sampingnya Tuh Geser-geser Kita oles-olesin gitu Tuh Geser-geser Nah teman-teman nih kita masih ada bumbunya Kita boleh Siramkan Atau mau diolesin juga boleh Tuh kayak gini ya Seperti ini ya Kita geser-geser lagi nih disini Supaya dia enggak gosong Sampingnya ya Gosong dari bumbunya itu loh teman-teman Tuh Seperti ini Ini boleh tuker-tuker tempat ya Tuh Tukeran tempat gitu Nah kayak gini ya Boleh kita tutup ya Setelah tutup juga boleh Geser ke kanan Geser ke kiri gitu ya Biar dia merata gitu ya teman-teman ya Nah ini kita pen Sampai dia ada sedikit-sedikit Kayak Coklatan banget gitu Tapi jangan gosong ya teman-teman Kalau ada sedikit-sedikit gosong Bapak-apak enak gitu Yang penting jangan pahit ya teman-teman ya Nah teman-teman nih boleh geser ke kiri Tuh ya Dibiamkan sebentar Boleh geser lagi Tuh Kiri-kanan Kanan-kiri aja Yang mana kiri Yang mana kanan ya Menurut kamu ya Nah ini kita langsung aja buka Gak usah banyak ngomong ya Tuh Harum ya Kita aduk-aduk nih Tuh Lalu kita balik Gendut nih teman-teman nih Ayamnya itu ya Gendut banget Tuh Kita balik-balik aja Ini gak mau dibalik tau Tuh Tuh kita balik-balik aja ya Seperti ini Lalu kita tutup lagi ya Nah sembari itu Nah ini masih ada Sisahan Rendaman yang tadi Kita buat sausnya aja ya Oke Nah teman-teman nih Sausnya kita masukkan aja Kesini Semuanya ya Tuh Kita masukkan Setelah itu Kita Aduk-aduk Sampai dia mendidih Nah teman-teman Apabila mau banyak Boleh dipakain air ya Dipakain air Lalu diketalin Pakai air sabi Ini kita apinya Dikecilkan dulu Atau jangan Gak bensong ya Nah apabila mau banyak Boleh nih Atau tambahin air sedikit ya Nah Setelah ditambahin airnya Kita Besarkan apinya Sampai pol Kita biarkan dia Sampai mendidih Ya teman-teman ya Nah yang mau kental Tinggal dipakain tepung Sabu atau tepung Tatioka ya Nah teman-teman nih Udah mendidih ya Kita aduk-aduk Setelah itu Aku mau beri air sabu ya Di luar yang aku sebutkan tadi Nah ini Karena kan banyak nih Bungunya Jadi sayang ya Kalau dibuang Jadi aku buat sausnya Nah ini aku Tuh Kasihin Si Tepung sagu Lalu aku beri air Kira-kira aja Berapa banyak ya Kita buat yang agak kental sedikit gitu Nah untuk kekentalan Bisa disesuaikan Selara masing-masing ya Aku agak kental sedikit Lebih mantap gitu Nah ini karena diberi air Teman-teman icip-icip rasa ya Terlebih dahulu Yang sukanya Asin Atau sukanya Lebih kecap manis Lebih banyak nih Boleh disesuaikan Selara masing-masingnya Saus gireng Gak usah tambah lagi Ya udah cukup ya Nah kayak gini Kekentalannya cukup ya Nih Tuh seperti ini ya Tuh jadi deh sausnya Mantap ya Nah ini seperti ini Udah oke nih teman-teman Tapi kita kecilkan dulu Apinya sebentar ya Paling kecil aja Kita tunggu aja Sebentar beberapa Setengah menit ya Nah itu Sembari ini kita mau nunggu Kesebelah nih teman-teman ya Bukan kesebelah tetangga Kesebelah kompor masakan ya Teman-teman Kita mau lihat Ayamku gosong nanti ya Teman-teman ya Nah ini kita mau bolak-balik Ayamku dulu ya teman-teman ya Takut gosong Kita geser-geser dulu nih ya Supaya dia bumbunya juga Tidak gosong nih teman-teman Nah ini kita balik aja tuh Dia warnanya udah tuh Udah cantik ya Tuh Seperti ini cantik banget Mantap ya Ini super tepat lagi nih teman-teman Super gendut ya Teman-teman kecil-kecil Tapi gendut ya Nah ini kita tutup lagi ya Setengah menit ya teman-teman Nah itu udah setelah aku balik ayamnya Kita matikan aja nih kompornya disini ya Jangan kelupaan gosong Tuh seperti ini Wuhh mantap ya teman-teman ya Dan juga kita mau balik lagi si ayamku Nah ini tuh kita intik lagi ya Kita buka-buka nih ini ya Ayamnya geser-geser Tuh Masih belum ke perang tempat aja ya Coba kita balik lagi Tuh masih belum ya Kita tunggu lagi Kita sampai 1 menit ini ya teman-teman ya Kita tutup lagi Kita tunggu selama 1 menit oke Teman-teman setelah 1 menit Kita buka ya Beser-beser nih Sambil aduk-aduk ya Tuh Wow Tuh Wow Kita beser-beser ya Tuh Tuh Wow Mantap ya Tuh Nah ini seperti ini Tuh Nah ini udah oke nih teman-teman Udah mantep ya Nah ini agak sedikit Ini gak apa-apa Kita inikan aja Tuh Ilangkan dia Cantik ya Nah ini Tuh Udah mateng ya teman-teman ya Kayak gini Boleh kita matikan aja kompornya Siap diangkat Dan kasihnya di hidangkan Nah teman-teman Ini udah aku angkat semua tuh Ya teman-teman ya Wow enak nih teman-teman Menurut aku yang ada Kayak gini-gini ya tuh Agak gosong gitu Wow enak ya Nah ini kita mau potong Potong sesuai selera Nah ini bumbu yang tadi nih teman-teman Tuh Wow enak ya teman-teman ya Menurut aku ya teman-teman Nah ini kita mau potong ya Potongnya untuk tebal tipis ya Sesuai selera aja gitu Kita geser sedikit deh Tuh Ya Nah mau pakai pisau lebih besar Kayaknya lebih bagus ya Teman-teman ya Tuh Ini pisau ku kurang tajam Kurang tajam Tuh Wow Mantap ya Menurut aku nih teman-teman ya Mantap ya Tuh Mantap bener deh Tuh seperti ini Kita potong dulu ininya si kulitnya Tuh baru kita tekan Tuh Potong dulu kulitnya licinnya Nah seperti ini Mantap banget ya tuh teman-teman Tuh mateng ya Kayak gini Enak banget loh teman-teman ya Nah ini aku mau potong satu lagi Pisau ya disini dulu deh Cari dulu yang mana Yang mau dipotong nih Geser dulu ya Ini yang besar nih cantik nih Yang agak Agak sedikit gosong tuh Uh Enak ya Tuh menurut aku ya teman-teman ya Nah potongnya juga sama Nih awas jatuh Gak jadi makan Tuh Potongnya sama juga ya Kayak gini Ini ujungnya aja kita potong dulu nih Tuh Nah seperti ini Kita potong dulu kulitnya ya Tuh licin Kau gak mau dipotong nih Gak mau dipotong kau nih bandel Tuh Kita tekan aja Gendut nih ya Si ayamnya gendut Nah ini kayak gini Tuh Nah selanjutnya juga sama ya teman-teman ya Potongnya kayak gini aja Nah seperti ini Ya Tuh kayak gini ya teman-teman ya Cantik ya ayamku ya Nah ini dia teman-teman Ayam panggang saus tiramku Sudah jadi ya Wow Enak banget loh teman-teman Menurut aku ya teman-teman ya Nah ini kita pakaiin bandelengkap tuh Gila suka aja ya Yang gak suka ya gak usah dipakain gitu Kasihin wijen Tuh Hmm mantep loh Menurut aku ya teman-teman mantep nih Sesuai selera aja wijen mau berapa banyak ya Nah ini segini udah cukup Nah sisanya kan masih ada tuh ayam yang lain Tinggal ditaburin aja Nanti dipotong-potong terlebih dahulu ya Hmm Enak loh teman-teman Menurut aku ya teman-teman ya Teman-teman jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya loh teman-teman Supaya teman-teman mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye selamat menikmati